Halo Sobat IT, selamat datang di Heal IT Channel. Pada postingan sebelumnya, yaitu dengan judul mencari data yang sama dari 2 kolom di Google Sheet, ada yang memberikan komentar bagaimana kalau data itu lebih dari 2 kolom. Oke, kali ini kita akan bahas bagaimana cara mencari data yang sama lebih dari 2 kolom di Google Sheet. Kita akan gunakan contoh yang sama seperti sebelumnya, namun di sini kita akan menambahkan data untuk gudang 3. Sekarang, pada data yang sama di kolom D ini, kita akan mencari data yang sama dari gudang 1, gudang 2, dan gudang 3, sehingga nanti kita akan memunculkan datanya pada kolom D. Caranya, bisa kita gunakan sama dengan filter, kemudian kita ambil range-nya dari gudang 1. Di sini kita ambil range-nya gudang 1, kita buat lebih di sini karena kita akan gunakan sebagai uji coba. Selanjutnya koma, kita masukkan fungsi count if, jadi untuk count if kita akan ambil nilai dari gudang 2 di sini. Kita akan lebihkan juga. Selanjutnya koma, kriteria akan kita ambil dari gudang 1. Selanjutnya, kurung tutup untuk count if yang pertama, kita berikan kondisi yang kedua yaitu, koma, count, if lagi, kemudian kita pilih range di gudang ketiga di sini. Selanjutnya, koma, kita masukkan kriteria dari gudang 1 di sini. Setelah itu, kurung tutup, kemudian kita kurung tutup untuk filter-nya, dan tekan enter. Hasilnya di sini kita menemukan ada 5 data yang sama antara gudang 1 sampai dengan gudang 3. Kita cek di gudang 3 ada pipa, kemudian gudang 2 ada pipa, dan gudang 1 ada pipa. Kemudian slow tip di sini, gudang 3 ada slow tip, gudang 2 ada slow tip, dan gudang 1 juga ada slow tip. Kalau misalnya sekarang kita tambahkan data, di sini misalnya kita tambahkan lampu seperti ini. Ketika kita tambahkan data di gudang 1 ataupun gudang 2, lampu seperti ini, datanya tidak akan muncul pada kolom D atau data yang sama. Tapi ketika kita tambahkan lagi lampu di kolom untuk gudang 1 di sini, Nah, lampu akan otomatis muncul karena ada pada ketiga gudang yang kita miliki. Kalau misalnya kita hapus salah satu lampunya di sini, maka tidak akan muncul. Begitu juga sebaliknya di gudang 3 kita coba hapus, maka data yang tidak akan muncul. Jadi kondisinya adalah gudang 1, gudang 2, dan gudang 3 harus memiliki data yang sama untuk memunculkan data yang sama di kolom D ini. Oke sobat, sekian dulu tutorial kali ini. Semoga pertanyaan di kolom komentar terjawab dengan video kali ini. Apabila ada pertanyaan lagi, silakan tulis pada kolom komentar dan kita akan berjumpa lagi pada tutorial berikutnya hanya di Herity Channel. Selamat mencoba dan semoga membantu. Terima kasih telah menonton!